ini bro udah mau dinaikin antena lima jarinya ini antena yang sebelumnya nih mau praktek saya kita lihat hasilnya kayak gimana ya oke saya skip dulu sudah terpasang ya kita tes oke kalau di auto kan 100% ya ini bekas semalam dapetnya waktu tes indoor 17 channel ketencarian tomatis ada antena ke selebintana baru 8 channel 19 channel 21 channel 26 channel 30 channel 30 lanjutkan untuk bandung dapet sinyal berapa akun tepon oh kira kangkung ngayutub ini metro gak ada kalau ke arah sebintana harus ke arah gunung gede baru dapet pool 100% mtek nah ini yang dari bandung untuk pakai antena ini segini ya kalau pakai antena yang 3 jari yang 2 meter lebih pool 100% pipa ke MMC untuk yang suka bumi semua 100% hijau juanda untuk yang ini sama 100% untuk sejalan suka bumi cuman untuk metro agak kurang dan untuk mok bandung juga agak kurang ya malum aja kan pendek kalau yang ini gak nyampe 80% untuk mok bandung paling 57 55 nah kalau yang ini wah mantap kalau yang ini 2 meter 20 cm yang ini yang ini mok bandung 100% mok jakarta juga yang transmedia sama mtek 100% semua suka bumi 100% yang 5 jari juga sama sih top mok suka bumi semua 100% ini ditaruh di bawah juga tadi disini dapat mok bandung sinyal juga bagus 100% untuk suka bumi jadi kesimpulannya untuk yang jauh dari pemancar pake lah yang panjang dan untuk yang buat yang daerahnya datar cukup yang satu jari aja minimal panjang 2 meter kalau yang daerahnya berbukit-bukit atau dilembah alias dilegok pake antena 5 jari atau yang ini 3 jari yang panjang lebih bagus tapi kalau 5 jari pendek juga sih udah dapet kalau untuk dari lego alias kegeling bukit ini juga bagus kalau yang ini lebih stabil jadi sinyal pantul lumayan oke untuk nembak cerak jauh juga bagus kalau yang 5 jari sinyal pantul oke cuman tembak jauh jauh agak di bawah yang ini ini oke juga ini untuk jelat dekat segitu saja review dari saya semoga bermanfaat sekian dan terima kasih